Secara integritas mampu memimpin KPK, misalnya kayak Abraham Samad, itu sosok anak muda, kemudian sosok yang kita lihat toko yang punya integritas. Ketua KPK dijadikan persangka juga itu dari PKN? Ya kita melihatnya, ini kan Pak Firly sudah menjadi persangka, secara etik beliau harus mundur. Kedua kita lihat banyak orang-orang yang secara integritas mampu memimpin KPK, misalnya kayak Abraham Samad, itu sosok anak muda, kemudian sosok yang kita lihat toko yang punya integritas dan punya kapasitas. Ya semoga aja nanti Pak Presiden bisa mempertimbangkan Abraham Samad masuk lagi di KPK.